Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipe Di video Draw Story kali ini Aku akan menceritakan alur cerita dari film Tas Yang katanya film ini diangkat dari kisah nyata Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya A task atau dalam bahasa Indonesia yaitu Gading Merupakan sebuah film berjenre horror komedi Yang dirilis pada tahun 2015 Film ini disutradarai langsung oleh pria bernama Kevin Smith Tidak hanya sebagai sutradara saja Kevin Smith juga berperan sebagai orang yang menulis naskah film ini Beberapa waktu yang lalu Film Tas ini menjadi sangat viral sekali di Indonesia Karena perdebatan para netizen Banyak yang mengatakan kalau film ini diangkat dari kisah nyata Yang mana ada seorang komedian yang diculik oleh psikopat Dan kemudian tubuhnya diubah menjadi walrus atau singa laut Nah penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis Jadi ceritanya ada dua orang podcaster terkenal Yang juga merupakan komedian Mereka adalah Wallace Brighton Yang diperankan oleh Justin Long Dan ada juga Teddy Crabb Yang diperankan oleh Haley Joel Kedua podcaster ini sering membuat bahan lelucon Dari kejadian-kejadian tragis Yang dialami oleh orang lain Bisa dikatakan mereka berdua Memiliki selera humor bergenre Dark Jokes Nah kebetulan pada saat itu mereka sedang membicarakan Tentang seorang anak kecil Yang mengalami kecelakaan akibat kecerobohannya sendiri Jadi anak kecil ini awalnya sedang bermain pedang Atau samurai asli Namun konyolnya anak kecil ini Tidak sengaja memotong kakinya sendiri hingga putus Hal inilah yang menjadi perbincangan mereka berdua Dan mereka menertawakan kejadian tragis Yang menimpa anak kecil itu Dan tanpa diduga ternyata podcast mereka langsung viral Karena membahas anak kecil tersebut Oleh karena itu Wallace ingin mengunjungi anak yang ada di video tersebut Untuk diwawancarai Tentu saja ini akan menjadi bahan candaan di podcast mereka Dan dia akan mendapatkan banyak uang dari wawancara tersebut Singkat cerita Wallace pun datang ke kota Manitoba, Kanada Tempat anak viral itu tinggal Namun sayangnya sesampainya ia disana Ternyata bocah itu sudah meninggal dunia Mendapati kabar itu Wallace bukannya berduka Tetapi dia malah kecewa Dikarenakan dia tidak mendapatkan konten apapun Padahal sudah jauh-jauh ke kota Manitoba Kemudian saat sedang berada di sebuah bar Tiba-tiba Wallace melihat sebuah catatan di toilet Yang bertuliskan Curhatan seorang kakek tua di pelosok Kanada Di surat itu tertulis Ia memiliki sebuah cerita yang sangat menarik Untuk dibagikan kepada banyak orang Dan dia memerlukan sebuah media Untuk meliput cerita yang menakjubkan Peria tua itu adalah Howard Jadi ceritanya Howard ini pernah menjadi koki di kapal perang Dan pernah ikut berburu ikan hiu legendaris Namun sialnya kapal yang dia tumpangi Menabrak sebuah es dan tenggelam Howard pun terapung di lautan yang sangat luas Dan sangat gelap Namun saat dia sudah sekarat Howard menemukan sebuah pulau kecil Dan melihat ada walrus atau singa laut di sana Dan ternyata walrus itu sangatlah baik Dan menganggap Howard sebagai anaknya sendiri Dengan menghangatkan tubuhnya Howard Bisa dikatakan walrus itulah yang telah menyelamatkan hidupnya Itulah mengapa Howard sangat terobsesi dengan walrus atau singa laut Karena ceritanya sangatlah menarik Wallace pun memutuskan untuk pergi ke alamat penginapan tersebut Nah sesampainya di sana Wallace pun bertemu dengan peria tua Yang bernama Howard Howe Dan Howard pun mulai menceritakan kisahnya kepada Wallace Sambil meminum teh Kemudian ketika Wallace sedang asik mendengarkan cerita itu Tiba-tiba ia merasa sangat pusing Dan langsung jatuh pingsan Ternyata di dalam minumannya Sudah tercampur obat bius Dan yang melakukannya tidak lain adalah Howard Sebenarnya dari awal dia memang memancing orang lain Untuk bertamu ke rumahnya Dan saat tamu itu lengah Howard akan membiusnya untuk dijadikan bahan eksperimennya Singkat cerita setelah sadarkan diri Wallace pun sangat terkejut Karena ternyata kakinya sudah dipotong Wallace pun sangat panik Dan langsung menelpon kekasihnya dan juga sahabatnya Untuk meminta pertolongan Namun karena waktunya tidak pas Telepon Wallace pun tidak dijawab Namun karena kakinya buntung Wallace tidak bisa pergi kemanapun Setelah kakinya buntung Wallace kembali dibius oleh Howard Dan secara bertahap tubuhnya dipermak menjadi walrus atau singa laut Beberapa bagian tubuhnya dipotong-potong dan dijahit Sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh Howard Dan setelah beberapa hari kemudian Pada akhirnya Wallace berubah menjadi singa laut seutuhnya Lapisan luar tubuhnya terbuat dari kulit-kulit manusia Yang disatukan dan kemudian dijahit Sedangkan untuk taring walrus Terbuat dari betis Wallace sendiri Bahkan Wallace diperlakukan layaknya walrus sungguhan Contohnya seperti dipaksa memakan ikan mentah oleh Howard Dan Wallace juga diseret ke dalam air Karena katanya Howard singa laut itu bisa berenang Dengan bersusah payah Wallace berusaha naik ke permukaan air Agar tidak mati tenggelam Tentu saja hal itu sangat sulit sekali untuk dilakukan Dengan tubuh barunya tersebut Setelah tubuhnya berubah menjadi walrus Wallace pun kehilangan semangat hidup Dan dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa Tubuhnya benar-benar sudah menjadi walrus secara permanen Dan dia tidak akan bisa menjadi manusia normal lagi Di sisi lain pacar dan sahabatnya Wallace yang berada di Amerika Sangat khawatir terhadap Wallace Apalagi setelah melihat pesan dari Wallace yang meminta pertolongan Mengetahui hal itu mereka menjadi semakin panik Dan langsung pergi ke Kanada untuk menyelamatkan Wallace Nah sesampainya di Kanada mereka melacak keberadaan Wallace Dengan menanyakan ke kantor polisi Dan orang-orang yang ditemui oleh Wallace di Kanada Mereka sempat putus asa karena tidak menemukan petunjuk apapun Namun pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah harapan Dari seorang detektif Yang katanya dulu dia pernah mencari tahu Tentang pembunuhan berantai Yang terjadi selama 10 tahun belakangan Menurut pengakuannya mayat-mayat dari hasil pembunuhan tersebut Ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar Seperti tangannya yang dijahit ke badan Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang Dan ternyata setelah diteliti lagi itu bukanlah taring Melainkan tulang dari betis korbannya Ternyata jauh sebelum kasus kehilangan Wallace Sudah ada begitu banyak korban dari Howard Dan rata-rata kasusnya sama seperti yang terjadi kepada Wallace Awalnya korban akan bertamu ke penginapan Howard Dan ketika korbannya lengah Howard akan membius korbannya itu Entah melalui makanan, minuman atau langsung menyuntikannya ke tubuh korban Namun kalau cara itu gagal Maka Howard bisa langsung menghabisi korbannya Mungkin kalian berpikir kalau korbannya mati Maka Howard tidak bisa mengubahnya menjadi warus Namun ternyata untuk membuat satu warus Howard membutuhkan beberapa korban Banyak diantaranya akan langsung dihabisi Dan digunakan kulitnya untuk bagian luar warus Dan korban yang tersisa akan diubah menjadi warusnya Jadi sebenarnya sudah ada banyak warus yang dia ciptakan Namun rata-rata para warus itu mati karena tenggelam Atau dia tidak bisa beradaptasi dengan tubuh barunya Dan kebetulan Wallace merupakan eksperimen yang berhasil diciptakan oleh Howard Pada akhir cerita Wallace dan Howard saling bertarung satu sama lain Hanya saja uniknya psikopat tersebut Memakai baju walrus dan bertarung seperti walrus Howard kemudian menceritakan Bahwa dulu singa laut yang dia bunuh Tidak memiliki kesempatan Untuk bertarung satu sama lain Meskipun Wallace menang Ia tidak akan bisa menjadi manusia normal kembali Dengan amarahnya yang sudah tidak dapat ditahan Wallace kemudian menusuk dada psikopat itu Hingga berkali-kali Menggunakan taring panjangnya Terlihat dari ekspresi Howard Sepertinya dia sudah merasa lega Karena sudah tidak merasa bersalah lagi Dan menganggap walrus yang telah menyelamatkan dirinya Sudah membahas apa yang dia lakukan kepadanya Tidak lama waktu berselang akhirnya pacar dan sahabatnya Wallace tiba di tempat tersebut Betapa terkejutnya mereka melihat Wallace sudah menjadi monster yang sangat menyeramkan Hingga satu tahun kemudian Mereka terlihat sedang mengunjungi sebuah kebun binatang yang sangat tua Ternyata Wallace disimpan di kebun binatang yang sepi pengunjung Hingga dia mati karena usianya sudah semakin tua Nah itulah tadi alur cerita singkat dari film TAS Faktanya film ini terinspirasi dari sebuah iklan aneh Yang menunjukkan gambar walrus yang terbuat dari tubuh manusia Dari sinilah Kevin Smith mulai membuat naskah film TAS Dengan desain walrus yang dia lihat pada iklan tersebut Jadi cerita ini bukanlah diangkat dari kisah nyata Melainkan terinspirasi dari iklan di dunia nyata Dan seperti biasa percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye-bye Terima kasih telah menonton!